Di Jawa Tengah, tidak hanya di Karang, hanya Raja, tetapi di semua provinsi yang kita perkirakan nanti di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, ini akan terjadi kekeringan yang panjang. Saya bikin contoh di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu target kita untuk produksi itu 9,8 juta ton. Dengan kompanisasi kita ingin ada tambahan 1,3 juta ton. Enggak banyak dari 9,8 kita akan menambahkan menjadi diberi tambahan 1,3. Sehingga di Jawa Tengah sudah didatakan pompa, sudah diterima di provinsi di Kodam itu 4.300 pompa. Baik yang PK-nya 8,5 PK maupun yang 18 PK seperti yang ada di sini. Kita harapkan ini terjadinya kekeringan panjang yang kita sudah perkirakan lewat BMKG, ini bisa ditutup dengan pengelolaan air seperti ini. Water management ini sangat penting sekali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.